Sosok Fujianti Utami Putri dan Aliyah Masaid tampaknya akan terus dibandingkan oleh warganet karena sama-sama berkaitan dengan Tarik Halilintar. Bahkan perkara riwayat pendidikan Fuji dan Aliyah pun menjadi perdebatan warganet, tak terkecuali perihal kampus tempat mereka berkuliah. Untuk informasi, Fuji tercatat menjadi mahasiswa baru S1 Ilmu Hukum di Universitas Udayana dan masuk pada tahun 2020. Namun dilihat di PIKTI, Fuji baru tiga semester menjalani kuliah, lalu setahun setelahnya dia mengambil cuti, dan setahun belakangan dia dinyatakan tidak aktif. Sementara itu, Aliyah diketahui masuk S1 Psikologi di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada tahun 2021. Berbeda dengan Fuji, Aliyah terpantau menjalani masa studi serata satunya dengan baik dan telah memasuki semester kelima dengan status aktif. Kekinian, profil kampus tempat mereka berkuliah juga ikut di Kuliti Warganet. Universitas Udayana ternyata berada di peringkat yang lebih tinggi ketimbang Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Dilihat di situs Webometrics, Universitas Udayana berada di urutan terbaik ke 127 di tingkat Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, Universitas Udayana terlihat berada di antara Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan Universitas Negeri Semarang. Sedangkan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya berada di urutan ke 177 se-Asia Tenggara. Kampus tempat Aliyah berkuliah ini berada di apit oleh Universitas Terbuka dan Universitas Tadulako, selain itu. Nama Aliyah Masaid belakangan ini menjadi sorotan publik setelah kabar kedekatannya dengan mantan kekasih Fuji, Tarik Halilintar. Sebagian besar warganet menyebut bahwa kesuksesan yang didulang oleh Aliyah Masaid saat ini dipengaruhi oleh Tarik Halilintar dan Fuji. Beberapa warganet menilai sebelumnya banyak generasi saat ini yang tak mengenal Aliyah Masaid. Namun setelah dikabarkan dekat dengan Tarik Halilintar dan kerap dibandingkan dengan Fuji, Aliyah Masaid semakin populer dan dikenal masyarakat semakin luas. Pasalnya setelah isu kedekatannya dengan Tarik Halilintar tersebut, Aliyah Masaid bahkan digayat untuk menjadi brand ambasador MS Globe bersama sang ibu, Reza Artamevia. Tak hanya itu, keduanya juga diajak untuk pergi umrah bersama oleh sebuah travel dan umrah pada Januari 2024 mendatang. Dan terbaru, Aliyah Masaid kini dipilih sebagai brand ambasador sebuah merek cincin bernama Estoria. Berkat hal itu, tak sedikit yang menyebut jika kepopuleran dan kesuksesan yang didulang Aliyah Masaid berkat kabar kedekatannya dengan Tarik Halilintar serta dikaitkan dengan Fuji. Tanggapan warganet tersebut dapat dilihat di salah satu video yang diunggah oleh akun TikTok ala Bout, Aaltor ketika Aliyah Masaid tengah diwawancara sebagai brand ambasador Estoria. Bersyukurlah terkenal karena Fuji, tulis akun MA. Terkenal karena Fuji, tambah ye. Warawiri dari kecil tapi rezeki bagusnya semenjak dibilang pacaran sama Tarik. Alhamdulillah Fuji bawa berkah terus ya buat orang lain, komentar OL. Tuh dapet mantannya Fuji banyak yang ngundang, coba kalau nggak sama Tarik, nggak ada di sini mungkin, sahut bu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!